Kesiapan Rio Haryanto ditunjang sokongan dana dari PT Pertamina senilai 10 juta euro atau sekitar 130 miliar rupiah. Rio akan bergabung dengan pembalap dari Jerman Pascal Wehrlein dan mereka akan memperkuat tim Manor Racing. Sebelumnya tim Manor Racing memiliki beberapa kandidat pembalap lain untuk memperkuat timnya seperti Alexander Rossi dari Amerika Serikat dan Will Stephens dari Inggris. Rio rencananya akan mengikuti latihan pramusim sekaligus beradaptasi dengan mesin mobil Mercedes-Benz yang bekerja sama dengan tim Manor Racing. Ya, salah satunya seat fitting, kita akan ada driver's briefing dengan tim dan juga dengan engineers dan juga kita akan ada sesi mungkin track walk juga untuk mengetahui circuit katalunya dan selain itu ya persiapan diri saya dan juga mental saya untuk menjalani sesi latihan nanti. Rio Haryanto resmi menjadi pembalap Manor untuk musim balap jet terat Formula One 2016-2017. Prestasi ini didapat Rio tidak hanya dalam sekejap mata. Pembalap Formula One asal solo ini telah memulai mengumudikan go-kart sejak umur 6 tahun. Rio itu sudah sejak kesil ya, sudah 6 tahun. Jadi sudah lama sekali saya di training hatinya untuk selalu deg-degan gitu. Rio Haryanto yang lahir di Solo, Jawa Tengah 22 Januari 1993 ini mulai mengemudikan go-kart sejak usia 6 tahun. Rio memulai karir balap profesionalnya saat berusia 9 tahun pada sebuah ajang balap go-kart. Di ajang tersebut, ia berhasil menjadi juara nasional. Ini cita-cita saya sih, ada sedikit dorongan dari orang tua, tapi setelah itu untuk menjadi disiplin, menjadi pekerja keras, itu adalah pilihan hidup saya untuk bisa tampil sukses. Dan hanya satu langkah lagi dari GP2 ke Formula One, saya butuh dukungan dari pemerintah dan juga dukungan dari sponsor-sponsor lain tentunya. Setelah berkarir di dunia go-kart selama 6 tahun, Rio akhirnya bertolak ke dunia balap Formula Asia pada 2008. Di tahun yang sama, ia juga sempat mengikuti kejuaraan Formula Renault Asia dan mendapat peringkat ke-6. Pada 2009, Rio sukses menjadi juara Formula BMW Pacific. Kemudian pada 2010, Rio bertolak ke ajang GP3 Series. Di tahun tersebut, ia mendapat posisi ke-5. Pada 2011, Rio kemudian bergabung dengan tim Campos Racing untuk ajang GP2 Series yang akhirnya membawa pebalap berdarah solo ini ke ajang balap jet darat Formula 1. Saya harus menikmati apa yang bisa saya lakukan untuk negara, bukan apa yang negara bisa lakukan untuk saya. Dan itu adalah bagian moto yang bisa saya pegang saat ini. Saya ingin terus berjuang demi nama bangsa, nama Indonesia. Ada peran sang ibu dibalik kesuksesan Rio. Di setiap risiko, tentu saya selalu dipimpin doa oleh mama, oleh ibu. Intinya untuk diberikan keselamatan dan juga diberikan jalan yang terbaik. Dan ya saya merasa memang betul bahwa balapan ini resikonya sangat tinggi. Tapi saya siap mengambil resiko itu. Kita memberikan support, jadi kita ke lapangan. Mengikuti dia dari latihan, hari Jumat, kualifikasi, terus res 1 hari Sabtu, res 2 hari Minggu. Setelah itu kita pulang. Terima kasih telah menonton!